Intro Unit booster satres krim Polres Pindrang berhasil mengamankan pria inisial RK. Terduga pelaku penipuan yang menggunakan modus test driver atau berpura-pura meminjam dengan alasan ingin mengetes kualitas motor. Aksi pelaku bahkan terekam oleh kamera CCTV. RK melakukan aksinya pada ahad 27 November 2022. Dalam aksinya, RK mencari motor yang ingin dijual melalui sosial media Facebook. Kemudian, pelaku menghubungi korban. Setelah dihubungi, pelaku mengajak korban untuk bertemu dengan modus test driver. Namun terduga pelaku membawa lari motor tersebut. Saat diinterogasi, pelaku mengakui perbuatannya. Pelaku telah beraksi di tiga daerah, yakni Sidrap, Pindrang, dan Kota Parepare. Selain itu, saat menemui korbannya, pelaku menggunakan jasa tukang ojek. Tukang ojek tersebut tidak mengetahui aksi yang dilakukan oleh pelaku. Sementara, kasat reskrim AKP Muhalish Hairuddin mengatakan, sehubungan dengan laporan warga, tim Respop Pindrang berhasil menangkap pelaku yang bermodus test driver. Menurutnya, pelaku melancarkan aksinya di sosial media Facebook untuk mencari korban yang ingin menjual motornya. Kini, Polres Pindrang masih melakukan pengembangan terkait aksi yang telah dilakukan pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dapat kami jelaskan bahwa proses penangkapan dilakukan oleh tim Resmo, Polres Pindrang, sehubungan dengan hadanya laporan masyarakat tentang kehilangan motor NMAX. Ada pun modus yang dilakukan oleh pelaku, yaitu mencari di aplikasi Facebook, orang yang menjual motornya, kemudian menghubunginya, dan kemudian melakukan test drive. Setelah motor atau kenderang dalam penguasanya, kemudian motor tersebut dibawa lari atau dijual kepada pihak lain. Untuk TKP-nya sendiri katanya lintas daerah ya? Untuk kasus ini ya, lintas daerah karena ada TKP-nya di Pindrang, Sidrap, dan Pari-Pari. Ini pelaku ini sendiri atau ada kawanannya atau bagaimana? Terhadap pelaku, karena ini lintas daerah, barang bukti yang ditemukan ini di wilayah Sidrap, sehingga untuk saat ini masih pelaku sebagai pelaku, hanya satu orang, tapi jaringannya mungkin ada, ini sementara kita lakukan pengembangan. Terhadap pelaku kita tarapkan pasal penggelapan, ancamannya di atas 4 tahun.